Disponsori oleh Keseruan rangkaian acara Sriwijaya TV Ghost to School with Pertamina masih berlanjut. Kini peserta menyimak edukasi yang diberikan oleh Romy Sastra yang menjelaskan mengenai teknik pengambilan gambar untuk pembuatan suatu video berita. Para peserta diajak lebih tahu mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang kameramen. Kita mulai lanjut ke komposisi dan teknik dasar pengambilan gambar. Adek-adek pasti sering ngambil video. Siapa yang sering ngambil video? Sering ya? Jadi sekarang kita langsung ke komposisi dan teknik dasar pengambilan gambar. Oke lanjut. Apa itu kamera video? Jadi sering kita ngomongin video, kamera, belum tahu apa itu kamera. Jadi kamera itu adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog, gambar video. Terus itu salah satu produk teknologi digital. Jadi kamera yang sekarang ini, ini udah formatnya digital. Terus apa itu film atau video? Jadi rangkaian banyak frame gambar yang diputar dengan cepat. Jadi kalau adek-adek pernah lihat film yang ada klis, istilahnya kalau dulu dibilang ya. Itu dia prosesnya kalau di film itu dia dipercepat dengan frame rekamannya ya. Oke lanjut. Seorang kameramen, seorang yang ngambil video, dia harus tahu bagaimana sih ngambil video yang bagus itu seperti apa. Jadi dia harus, misalnya adek ngambil gambar di luar atau di dalam ruangan, dia harus tahu tata cahaya. Misalnya adek di dalam ruangan itu gelap. Adek paksakan ngambil video. Hasilnya seperti apa? Gelap. Jadi adek harus tahu tentang teori tata cahaya. Paling tidak adek hidupin lampu di situ. Itu pemahaman seperti itu, seorang kameramen atau kameramen guru itu harus tahu. Selain mendengarkan pemaparan, siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempraktekan langsung teknik pengambilan gambar dengan kamera profesional. Setelah mendapatkan edukasi dan pelatihan mengenai penulisan naskah berita, reportase, serta komposisi teknik pengambilan gambar, para peserta workshop ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan sebagai seorang reporter dan kameramen. Mereka harus membuat berita tentang SMA Negeri 5 Palembang. Di sesi ini pula, tim-tim ekstra kulikuler SMA Negeri 5 Palembang tampil unjuk gigi. Di antaranya, tim Pasus, Silat, PKS, Cheerleaders, PMR, dan Band. Banyak peserta workshop yang tertarik untuk menjadikan pertunjukan ekstra kulikuler ini sebagai bahan liputan berita. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kuis yang diberikan untuk para siswa-siswi SMA Negeri 5 Palembang langsung saja ya untuk cewek dulu ya kamu tadi sudah selesai ya untuk kamu nih apa sih nama produk-produk Pertamina sebentar tinggal saja ya produk-produk Pertamina Pertamina Pertama Pertalite Pertama Pertamina Oke 50 ribu rupiah untuk kamu dan ini dispensori langsung oleh Pertamina dan Sriwijaya TV Terima kasih Sriwijaya TV Terima kasih Pertamina Oke Terima kasih Sriwijaya TV Pertamina dan SMA Negeri 5 Kalian hebat Kalian hebat Pemirsa keseruan dan antusias para peserta workshop masih terus berlanjut jadi tetap di Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina Disponsori oleh